Intro Suzanne Hines menghabiskan waktunya selama 14 tahun untuk hidup bersama manekin. Setiap harinya, sepulang bekerja sebagai art director di sebuah perusahaan di Colorado ini, Suzanne merawat keluarga manekinnya, yakni Chon Shee sebagai suaminya dan Mary Margaret sebagai anaknya. Dalam kurun waktu itu, ia telah melakukan perjalanan sejauh 16.000 km ke seluruh Amerika dan beberapa negara lainnya untuk mengambil foto bersama dua manekin yang dicintainya ini. Semua ini ia lakukan sebagai bagian dari sebuah proyek seni bernama Life Once Removed. Kisah bermula ketika ibunya menceramahi Suzanne tentang arti penting pernikahan dan asmara. Merasa bosan mendengar ceramah dari sang ibu, malam itu Suzanne yang kebetulan lewat di depan sebuah toko menyadari bahwa ia bisa membeli sebuah keluarga. Ia pun tertarik untuk membeli dua manekin yang dijual di toko ini. Tak peduli seberapa gila ide yang dimilikinya untuk membentuk sebuah keluarga, wajah Suzanne tampak selalu sumringah saat berpose dengan keluarga bonekanya. Ia ingin menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas kehidupannya sendiri. Namun tentu saja, apa yang dilakukannya menuai beragam pendapat. Beberapa tampak terkejut dengan ide gilanya, dan tak sedikit pula yang langsung tertawa saat mendengar kisahnya. Terobsesi oleh cinta yang sempurna, seorang pakar robotika Jepang bernama Le Trung, menciptakan karakter robot perempuan menyerupai manusia. Robot ini diberi nama Aiko, dalam terminologi Jepang berarti cinta. Demi Aiko, Trung rela berkorban apa saja. Tak cukup hanya dengan menguras isi tabungan seumur hidupnya, ia bahkan mencari pinjaman, juga menjual mobilnya. Setidaknya ia menguras dana 225 juta rupiah untuk menciptakan mesin bernyawa yang luar biasa ini. Aiko dibekali dengan kemampuan layaknya manusia. Ia bisa berhitung, menguasai setidaknya 13 ribu kosa kata, dui bahasa, Inggris dan Jepang, serta mampu mengenali wajah, membaca surat kabar, serta memberi pengarahan. Aiko juga memiliki sisi-sisi sensitif manusia. Ia bisa bereaksi jika diberi kasih sayang atau disakiti. Trung masih akan terus menyempurnakan kemampuan Aiko dengan menambah beberapa software baru. Trung bermimpi jika suatu saat ia terserang penyakit jantung dan dirawat 24 jam, ia ingin Aiko yang merawatnya. Siapapun yang tinggal di Elm, Washington, tampaknya harus berhati-hati dalam memarkir mobilnya. Karena seorang pria bernama Edward Smith, bisa saja mencuri kesempatan untuk memadukasi dengan kendaraan tersebut. Edward adalah seorang pecinta mobil tua. Ia mengaku telah menjalin hubungan intim dengan seribu mobil. Selama hidupnya, pria 62 tahun ini mengaku bahwa dirinya tidak pernah tertarik pada manusia. Edward sudah jatuh hati pada mobil tua yang menurutnya terlihat seksi dan menggairahkan. Edward secara terbuka mengatakan bahwa dirinya sekarang sedang berhubungan serius dengan mobil tua yang disebut Vanilla, mobil buatan 1973 yang disebut Cinnamon, dan mobil buatan 1193 yang disebut Splash. Namun bagi Edward, Vanilla adalah satu-satunya pemilik hatinya. Edward merasa setiap kali ia menyentuh Vanilla, ada energi kuat yang datang dari mobil ini. Meski ia tahu bahwa kekasihnya tidak dapat berbicara dengannya, Edward yakin bahwa Vanilla juga merasakan apa yang dirasakannya. Seorang pria muda berusia 21 tahun bernama Mark menjadi salah satu pria unik. Orang mengenalnya jika ia tergila-gila dengan balon besar yang semuanya berbentuk binatang. Padahal, balon binatang ini merupakan benda yang kerap digunakan sebagai mainan anak-anak saat berada di dalam kolam renang. Tak hanya tergila-gila, Mark juga dikabarkan telah menganggap balon binatang ini sebagai cinta sejatinya. Ia tak segan menganggap balon-balon binatang ini sebagai kekasihnya sendiri. Ia bahkan telah mengoleksi beberapa balon binatang di rumahnya. Kegilaannya dengan balon binatang dimulai ketika ia merasakan jatuh cinta dengan sebuah balon berbentuk naga yang ia namakan Lila. Saat itu usianya masih 14 tahun dan saat usianya kini memasuki angka 21 tahun, ternyata ia masih menyimpan rasa cinta yang besar pada balon binatang. Ia bahkan tak sekan mencium, bahkan berpelukan dengan balon-balon ini. Seorang pria di Amerika Serikat memilih untuk menikah dengan boneka. Pernikahan talazim ini telah berjalan selama 13 tahun. Pria dengan nama samaran Dave Cutt ini menjadi pemberitaan karena kisah hidupnya yang nyentrik. Kepada media setempat, Dave Cutt menceritakan awal mula kegemarannya terhadap boneka yang kini menjadi pasangan hidupnya. Dave Cutt harus menabung selama 1,5 tahun untuk membeli sebuah boneka perempuan seharga 6.000 dolar atau setara 70 juta rupiah. Boneka yang dia dapatkan pada tahun 2000 ini diberi nama Sidore Kuroneko. Dave Cutt sendiri yang menentukan bentuk wajah, bentuk tubuh, warna mata, makeup, warna kulit, hingga ukuran payudara. Secara anatomi tubuh, Sidore memang sangat menyerupai manusia. Kulitnya sangat halus meski terbuat dari silikon. Meski hanya sebuah boneka, Dave Cutt melihatnya sebagai pasangan hidup seperti layaknya pasangan suami istri. Keputusannya untuk menjalin hubungan dengan Sidore ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Dave Cutt pernah menjalin hubungan dengan perempuan biasa beberapa kali, namun selalu gagal. Setelah hidup bersama Sidore, Dave Cutt juga membeli sebuah boneka lainnya dari Rusia. Menurut Dave Cutt, boneka kedua bernama Elena ini merupakan teman bagi Sidore. Keduanya dipakaikan baju yang berbeda-beda. 31 Januari 2010 lalu, seorang gadis asal Inggris bernama Hermione Way mengumumkan pertunangannya dengan teman hidupnya, yakni sebuah laptop. Laptop bernama Alex ini telah menjadi teman hidupnya selama beberapa tahun. Beberapa orang menganggap gadis ini tidak waras, tapi Hermione tidak peduli. Ia semakin menunjukkan kecintaannya terhadap laptop miliknya ini. Hermione bahkan berharap hukum di negaranya bisa melegalkan pernikahan dengan benda mati. Ibu Hermione sendiri mengakui tak keberatan dengan pilihan putrinya ini. Baginya, kebahagiaan Hermione adalah hal terpenting, tak peduli apapun pilihannya. Hermione memperlakukan Alex layaknya manusia. Ia mengajaknya berjalan-jalan, berbicara dengannya, makan bersamanya, bahkan tidur pun Hermione tidak pernah meninggalkan Alex si laptop. Rainer Delaney sangat mencintai patung dewa Yunani Adonis yang telah dibelinya dengan harga 395 pound sterling atau sekitar 7,5 juta rupiah. Ia kemudian menamakan patung dewa ini dengan nama Hans. Kini, perempuan 42 tahun ini menghabiskan waktunya berjam-jam setiap hari bersama pacar bonekanya. Rainer sering mengajak Hans membaca dan berbicara. Ia berusaha menjaganya tetap berada di sampingnya saat makan malam dan menonton televisi. Ia mengaku suka mencium dan membelai Hans sambil membayangkan mereka berjalan di padang rumput atau pinggir pantai. Meski begitu, Rainer mengaku jika ia tidak pernah bisa menikahi Hans karena ia tidak bisa setia padanya. Pemirsa, itulah 7 teman hidup teraneh di dunia versi on the spot. Terima kasih telah menonton!